Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Kalian yang menonton video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Baik teman-teman, ini dia ya burungnya ya Ini adalah burung lovebird, hijau kepala hitam ya teman-teman Atau dalkon lah, orang-orang bisa menyebutnya ya Hijau dalkon, kepala hitam Dan di video kali ini, saya akan melatih burung lovebird ini Untuk fly to me ya teman-teman ya Burung ini bisa terbang, ya mungkin 5 harian lah Dia udah bisa terbang ya, dari 5 hari yang lalu Dia udah bisa terbang dan Sekarang saatnya saya untuk melatih burung ini untuk fly to me ya Jika teman-teman Oke Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video ini Teman-teman tekan tombol subscribe di bawah ya teman-teman ya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Supaya teman-teman tidak kelewatan dengan video-video terbaru dari channel vlog burung ini ya Oke Oke, langsung saja ya teman-teman ya Kita akan melatih burung lovebird ini Untuk fly to me Oke, langsung saja cek videonya Go Baik teman-teman Untuk Bahan yang harus kita persiapkan Bahan dan alatnya Untuk melatih burung fly to me Yang pertama ya Yang pertama itu adalah Pasti makanannya ya teman-teman ya Yang nomor satu itu pasti makanannya Kenapa makanannya ya Kalau tidak ada makanannya bagaimana kita Untuk bisa melatih burung gitu Dan bisa tanpa makanan Kalau dia itu sudah benar-benar mantap ya teman-teman ya Dan juga Kalau dia sudah kebiasaan di tangan Mungkin dia langsung fly to me ke tangan Tanpa melihat makanan gitu ya Tapi kita tetap ya Kita harus pakai makanannya Untuk mengapresiasikan dia Kalau dia itu menghampiri kita oke Yang pertama itu adalah makanan Dan yang kedua itu adalah Pluit Kenapa Pluit Ya ini adalah salah satu Sarana kita untuk memanggil si burung ya Kita bisa pakai Pluit Atau hanya sebutan nama Oke Dan kita juga bisa ya teman-teman ya Pakai dua-duanya Sebutan nama dan Lalu kita Pluit Gitu Dan Pluit ini bermanfaat banget Kalau kita itu sudah free fly ya Kan burungnya itu terbang jauh ya Masa iya kita harus teriak-teriak Manggil namanya gitu Kan gak lucu ya Sakit juga pasti lama-lama Itu tenggorokan ya Kan enak pakai Pluit Kalau burungnya itu jauh banget ya Simple lah gitu Dan yang ketiga Dan yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Kita pakai Glove Kita pakai Glove Atau sarung tangan lah gitu ya Kegunaan sarung tangan ini Yaitu burung itu akan mengingat bahwa Dia akan Menghampiri Dengan tangan yang Ada warna Biru ya teman-teman Ini biru tua ya Ya terserah kalian Kalian bisa pilih Warna apa aja itu Ini Tujuannya adalah Supaya Burung itu Gak ke orang lain gitu Dia hanya ke kita doang gitu Dengan yang memakai ini Nah orang lain juga bisa Kalau memakai ini Dan burung itu pasti ke ini gitu Juga gak usah pakai ini Juga gak apa-apa Tapi ini Ya lebih enak Kalau buat free fly nanti Biar gak Ke orang lain aja ya gitu ya Oke langsung saja ya Kita Latih Burungnya fly to me Go Oke Itu dia ya Burungnya ya Burung Si lovebirdnya Dan dia itu Saya kasih nama Nemoku Namanya Oke langsung saja kita ambil ya Tuh Cara ngambilnya burung jina Dan Gak jina aja Berbeda ya Teman-teman ya Tuh Dan jika burung kalian belum jina Langsung saja jina Kan ya teman-teman ya Apalagi itu Peliharaan dan bukan dari alam itu Pasti lebih enak ya Oke Langsung saja ya Go Oke Kita sudah memakai glove Ya Kita sudah memakai glove Dan Jangan lupa juga fluid Serta nama nanti ya Oke Kita pakai dulu Oke Dan Jangan lupa Kita harus pegang makanannya Oke Ini makanannya ya Tapi Saya akan pakai tangan aja Gak pakai wadah kayak gini ya Oke Oke Burungnya kita taruh disitu ya Dan Kita Coba panggil ya Nemo Oke Dia mau ya Dan kita langsung pakai Eh Kok Malah ke kepala Kita langsung kasih makan ya Teman-teman ya Nemo Nah gitu Itu kalau kita Cuman menggunakan Kalau kita itu Cuman menggunakan Nama ya Teman-teman ya Kita juga bisa pakai fluid kok Gitu Kalau saya fluid dan nama Pastinya ya Oke Dan ini sudah bisa Memecah milet Baru aja bisa ya Soalnya Baru saya ajeri ya Teman-teman ya Oke Kita akan coba lagi ya Taruh disana lagi ya Oke Dan Jangan lupa Kita Pegang makanannya Ya tergantung kita Kita memberi makannya itu Pakai Itu cepuk Atau pakai tangan ya Tuh ini terbang dulu ya Oke Kita taruh lagi ya Oke Nemo 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 Oke Dia mau ya Kita kasih makan Oke Itu dia ya Gitu aja ya Teman-teman ya Itu dia Dia Memecah miletnya Kita tunggu dulu Dan Kita lakukan Cara ini Berulang-ulang aja ya Teman-teman ya Dan jangan lupa Kalian harus buat Dia lapar dulu Gitu Nemo Oke kita pakai fluid ya Mana fluid Oke Nemo Oke Itu dia Mantap kan Oke Dia masih Memecah miletnya Soalnya baru dia bisa Memecah milet ya Teman-teman ya Tuh dia baru Udah selesai Nemo Oke Itu kan Mudah sekali ya Teman-teman ya Cuman kita tuh Harus Mengetahuinya Burung ini Kita kasih makan Langsung pakai tangannya Atau Hanya Kita Atau pakai cepuk Ya Kalau kita pakai cepuk Dari awal Kita tuh harus Memegang cepuknya aja Gitu Gitu aja sih Oke Kita taruh Kita Ambil makanannya Coba kita Berdiri Nemo Oke Itu dia Mau kan Kita kasih makan Nemo Go Itu aja ya Teman-teman ya Oke Kan di bawah Dia itu udah Sukses Kita coba Taruh disini ya Ya ini Gak ada sih Kita taruh disini ya Oke Itu dia Hei Kok ikut dulu Itu ya teman-teman Kalau terapi laparnya Udah berhasil Pasti dia Ngejar banget ya Gak sabar Buat makan Oke Oke Nemo Wow Itu dia ya Oke Kita Ambil Makanannya dulu Kalau burungnya Ini udah Stay Terus di tangan Pasti ya Oke Misalnya Saya juga Pegang Kameranya Jadi susah Gitu Oke Kita terus ini Go Jangan Jangan lupa ya teman-teman Pakai fluid juga ya Oke Kita jauhkan Nemo Nemo Oh Tuh Misalnya ini Masih baru bisa terbang Jadi enak ya Jadi agak lama Tapi dia udah mahir Kok Belokannya Gitu Nemo Nemo Makan Susah ya Sampai legang kamera Mungkin saya taruh disini aja Kameranya ya Oke Sip Kita kasih makan ya Dan Kalau kita memberi makan itu ya teman-teman Kita sebut nama dan fluid Biar dia itu Tahu waktunya makan itu Dia dipanggil dan dia di fluid Oke Oke Dia udah itu kan Kita Langsung taruh lagi ya teman-teman ya Taruh disini oke Tuh Kita panggil Nemo 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 Oke Dia mau ya teman-teman ya Oke Kita kasih makan ya Udah Oke Kita kasih makan Nemo Oke Oke teman-teman Gak Saya taruh disitu lagi ya Soalnya disitu sempit dan Untuk terbang itu Sudah susah ya Kita taruh di tempat Biasa aja Disini Kita langsung Jauhkan Kita panggil Dark fluidnya lagi Nemo 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 Oke Dia mau ya Kita kasih makan lagi Nemo Nemo Oke Oke teman-teman Kita Coba Satu kali lagi ya Soalnya ya Ini Yang diulang-ulang aja Kayak gini doang Taruh sana Fly to me Yang penting Kalian udah tau aja Caranya seperti apa ya Oke Sekali lagi ya Teman-teman ya Nemo 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 Oke Dia mau ya teman-teman ya Ya Untuk caranya ya Cukup seperti itu aja ya teman-teman Jika teman-teman Ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen Dan saya pasti akan bales Satu persatu ya teman-teman ya Baik teman-teman Ya Itu lah ya Cara yang saya lakukan Untuk melatih Burung Lovebird ini Untuk bisa fly to me Ya jika burung teman-teman itu Masih belum bisa Untuk fly to me Ya Memang harus sabar dulu ya teman-teman Ya baru Bisa Yang penting kalian Pahami saja caranya Dan untuk Cara fly to me Yang sangat mendetail Ada di Video channel Di channel ini ya teman-teman ya Di Pas waktu burung parkit Kalau gak salah Saya itu melatih itu Saya menjelaskan secara detail banget Itu seperti apa Langkah-langkahnya Step by stepnya itu ada Kalian bisa cek saja video Di channel ini Dan Untuk kalian yang belum menekan Tombol subscribe-nya Ditekal ya teman-teman ya Supaya saya lebih Semangat lagi untuk Membuat konten Atau video-video Yang bermanfaat Dan lebih menarik lagi Untuk Teman-teman sekalian ya Dan Jangan lupa untuk Nantikan video selanjutnya ya Teman-teman ya Oke teman-teman Saya pamit dulu Oke kamu lihat tuh Oke teman-teman Saya pamit dulu Vlog burung Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya